Baik, sambil menunggu datangnya penelponnya masuk, terlebih dahulu kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Pertanyaan pertama Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Buya, saya hamba Allah dari Jawa Tengah ingin bertanya. Ada seseorang yang membuat pernyataan-pernyataan yang menurut saya bikin resah masyarakat muslim di negeri kita, khususnya warga NU. Dia mengatakan bahwa organisasi NU yang sekarang adalah busuk, KW alias bukan lagi orisinil. Sudah melewati proses politik yang busuk, simbol-simbolnya sudah melewati proses editing yang sangat banyak rekayasa. Dalam kesempatan lain dia juga menyatakan bahwa NU sekarang ini isinya adalah bukan ulama, tapi politisi busuk, tukang cari uang, tukang ketik proposal, badut-badut politik, dan tidak sejalan dengan prinsip perjuangan yang dicita-citakan oleh para pendirinya. Karena menggunakan terminologi ulama dan mewakili aswaja, seolah-olah mewakili aspirasi umat Islam. Ormas NU sekarang ini menjadi lapak kepentingan duniawi. Itu sedikit cuplikan kata-kata yang dilontarkan dia dalam channel Youtubenya, Buya. Bagaimana kita harus bersikap melihat orang-orang yang meresahkan pernyataan begini, Buya? Yang pertama dan utama, bagi kita adalah menjaga ukhwah, persatuan. Kalau kita itu kuat, tidak akan ada yang bisa memecah belah. Kita harus kuat, umat ini kuat. Jangan gampang kita tersulut dengan satu ungkapan-ungkapan satu-dua orang yang membuat hati gelisah, gundah, membuat perselisihan. Yang penting itu dulu kuasanya, kita harus punya semangat untuk menjalin ukhwah. Ada pun kritik-kritik semacam itu. Tidak perlu kita, akhirnya kritik yang aneh sekali. Seperti orang mengingkari matahari di siang bolong. NU dengan perjuangannya. NU adalah organisasi yang dibangun oleh para ulama. Kalau ada orang seperti halnya, NU adalah organisasi dalam Islam. Mencaci NO, ya mencaci Islam ibaratnya. Ini adalah lelucon. Makanya kita jangan gampang terpengaruh dengan hal begitu. Sebenarnya kita tidak ingin kalau tidak ada, tidak perlulah kita kementar-kementar begini. Kenapa sudah banyak yang berkomentar. Dan jelas itu orang yang mencaci mengolah NO ini adalah karena tidak mengerti NO. Ulama-ulama NO. Kemudian kalau memang kami yang perlu melihat dari sisi lain. Karena kebetulan tidak salah kalau betul yang dimaksud adalah orang itu. Kebetulan yang mengatakan ini adalah dari kalangan Habib. Dia mengatasnamakan dengan bangsa Asgaf. Maka kami himbo kepada kaum muslimin, kaum nahdiin, ikhwani dari kaum nahdiin. Itu orang tidak mewakili kaum sadah. Sebab kita sangat tahu bagaimana sayyid sadah. Mereka sangat dekat dengan NO. Bahkan orang-orang NO adalah banyak kaum sadah, kaum sayyid. Makanya itu tidak mewakili kaum sadah. Supaya jangan sampai, karena sudah mulai ada komentar negatif kepada kaum sayyid. Gara-gara yang ngomong begitu adalah sayyid, lalu mulai merendahkan sayyid. Itu hanya orang per orang. Tidak ada hubungannya dengan kaum sadah. Jadi tolong ini harus perhatikan, kita tidak boleh diadu domba. Jadi kaum nahdiin tidak boleh menganggap itu adalah sadah semuanya begitu. Itu hanya satu orang seperti itu. Ya kita doakan semoga Allah memberikan hidayah. Kaum sadah kita tahu bagaimana beliau-beliau perjuangan di negeri ini. Mereka juga di dalam nahdiin, Masya Allah. Jadi kadang-kadang orang itu tidak bisa memilah langsung dipukul rata. Dan sebagian orang juga ada kesalahan di NO. Misalnya ada satu orang di dalam NO, Ustadz NO yang tidak benar langsung dianggap NO jelek semuanya. Nah ini adalah orang yang tidak benar seperti itu menilai. Jadi yang perlu kami tekan-tekan di sini adalah Kami himbau kepada kaum nahdiin. Ulama-ulama nahdiin tidak boleh terpengaruh dengan ungkapan seorang sayyid. Jangan sampai dengan begitu kita mengusai kaum sadah. Bahkan harus kita redam umat ini bahasanya itu tidak mewakili kaum sadah. Bukan tidak mewakili sayyid. Itu orang berorang. Menyedihkan kalimat semacam itu subhanallah. Dan tolong kalau ingin mengkritik si NO, Jangan membabi buta. Kalau ada kesalahan kritik yang benar, duduk yang manis. Ulama-ulanya banyak. Jangan muang pukul rata semuanya. Ini yang satu sini, gebyah-uyah pukul rata. Habislah semuanya ini. Pecah. Dan khawatir ini adalah Ada upaya di balik ini untuk ngadu domba ini yang kita sedih. Kita khawatir ada adu domba sehingga lihat. Ada saja permasalahan dalam umat ini. Dibuat-buat oleh orang ini. Kita tidak ingin ada pertentangan dari kaum sadah dengan nahdiin. Tidak, jangan boleh. Karena bisa saja itu bisa menjadi pemicu. Paling tidak perasaan, biarpun tidak semua mungkin berapa persen akan terpengaruh sehingga menjadi permusuhan. Naudu billah. Tidak boleh. Maka perlu kami menyampaikan ini. Itu tidak mewakili kaum sadah. Kita tahu bagaimana kaum sadah. Masya Allah. Mereka orang-orang yang Masya Allah. Dan nahdiin ulama'nya. Masya Allah juga. Kalau ada satu dua di nahdiin yang salah misalnya. Bukan berarti harus kita pukul rata begitu. Kita ini melupakan kebaikan-kebaikan yang luar biasa dari kaum nahdiin. Ini salah. Kita harus akui ini. Di dalam menilai kadang kita itu selalu dengan hawan nafsu. Cukup ya. Kita cukup sedih kalau sudah ada isu-isu seperti itu. Saya waktu mendengar itu pertama kali yang kami khawatirkan adalah ada yang dibalik ini ada memanas-manasi lalu akan ada pertentangan. Antara kaum sadah, nahdiin dan sebagainya. Naudu billah. Tidak. Yang ingin mengadu dombah, dia tidak akan berhasil. Insya Allah umat kaum muslimin, nahdiin khususnya adalah orang-orang yang insya Allah di dalamnya masih banyak ulama'-ulama'. Jangan khawatir. Dan kaum sadah, insya Allah. Ulama'-ulama'. Mereka adalah pejuang-pejuang di negeri ini. Pemila-mila bangsa ini. Penyelamat umat mereka itu. Jadi mohon kepada semuanya. Dari kaum sadah. Kalau tiba-tiba ada reaksi dari sebagian orang NO kepada kaum sadah. Jangan juga gampang tergoyahkan, karena itu juga tidak mewakili dari nahdiin. Dan juga dari kaum nahdiin. Tiba-tiba mendengar kaum sayyid ngomong begitu, jangan terpengaruh lalu mengusui kaum sadah. Karena dia tidak mewakili kaum sadah. Sadah adalah habaib kita. Yang harus kita cintai. Nahdiin adalah organisasi yang telah terbukti di negeri ini untuk memperjuangkan negeri ini dan menjaga negeri ini. Kalau ada satu dua kesalahan seperti ada sayyid semacam itu satu. Jangan dipukul rata. Begitu juga jika ada dadi nahdiin yang salah satu dua. Juga jangan dipukul rata. Kita harus jujur dengan menilai itu. Jujur. Intinya adalah jangan terpengaruh, jangan menjadi sebab permusuhan. Jangan sampai setelah ini mencaci NO atau mencaci kaum sadah. Tidak. Ini takut ada orang bermain setelah ini dilepas. NO sama sadah berantem. Yang kita sedih dengan demikian nanti. Tidak. Kita harus bersatu. Umat Nabi Muhammad semuanya. Habaib Duryah Nabi Muhammad. Ulamak nahdiin adalah pewaris para Nabi Muhammad SAW. Ada-ada permusuhan. Jangan sampai. Cuma ini yang kita khawatirkan. Kalau masalah kesalahan sudah banyak yang mengkritisi. Itu sudah banyak. Hanya kami melihat dari sisi ini. Jangan sampai bergeming. Nahdiin tidak boleh terpengaruh. Kaum sadah tidak boleh terpengaruh. Kita tidak boleh diadu domba. Kita tetap bersatu. Berjuang bersama-sama. Menjaga negeri ini. Menjaga umat ini. Wallahu aklam bisawab.